Memasuki minggu ketiga, work from home, kita mulai menyaksikan suasana yang berbeda. Sekarang pandemi sudah semakin jelas, korban semakin banyak, dan kita marah, kita sedih. Dan kita berpikir dengan marah-marah maka alat proteksi diri untuk para dokter akan datang. Dengan marah-marah kita mengharapkan maka pemerintah akan melakukan lockdown barangkali. Atau dengan marah-marah kita mengatakan barangkali kita harapkan vaksin akan ditemukan dan keluarga kita akan selamat. Nyatanya ini belum datang-datang dan kita harus berubah cara berpikir kita. Karena inilah yang diperkenalkan oleh Kubel-Ross sebagai the cycle of grief atau grief cycle. Siklus kepedihan atau siklus kesusahan yang dialami oleh semua orang. Tahap pertama disebut sebagai denying. Semua bangsa-bangsa menyangkal. Pemimpin kita, pemimpin Amerika Serikat, pemimpin Eropa, semua menyangkal. Bahkan Anda menemukan bahwa dengan makanan tertentu bangsa kita akan terhindar dari pandemi ini. Nyatanya pandemi datang kepada kita dan datangnya belakangan. Bangsa lain sudah lebih baik kita kemudian menderita. Jadi tahap pertama semua bangsa memang menyangkal, deny. Ini kurvanya masih di bawah. Tetapi kemudian perlahan-lahan ini akan mengangkat emosi kita. Emosi kita menjadi berlebihan, bergejolak. Kita mulai marah-marah, anger. Kita melihat para YouTuber beberapa orang merasa lebih hebat dan dengan marah-marah. Kita pikir kita bisa menyelesaikan semua persoalan. Nyatanya tidak bisa. Kalau marah-marah tidak bisa dan kemudian dia menghadapi sandungan-sandungan, kurvanya mulai turun. Dan dia mulai menghadapi apa yang disebut sebagai bargaining. Dia mulai minta maaf, dia mulai mengendalikan dirinya. Tetapi hatinya masih marah itu. Dan kalau masih terus terjadi, maka kita akan masuk ke cycle berikutnya lagi. Turun ke bawah emosi kita. Yaitu memasuki tahap yang disebut depresi, seperti yang Anda baca ciri-cirinya di Google. Dan ketika depresi ini, kemudian manusia sebetulnya lebih pasif. Sudah diem, nggak bisa ada apa-apa yang juga ternyata. Tapi tahap berikutnya adalah manusia mulai bisa menerima. Toh waktu sudah berjalan cukup panjang, dan lama-lama manusia lebih beradaptasi, ternyata belum teratasi. Atau barangkali vaksinnya kita harapkan sudah bisa ditemukan. Nah, ketika kita mulai bisa menerima, maka kita akan bisa memasuki hidup yang lebih bermakna. Meaningful life. Gimana caranya? Manusia yang mendapatkan meaningful life, selalu mempunyai hope atau harapan. Dan untuk menerjemahkan menjadi harapan itu, maka manusia harus menjalankan bantuan, memberikan bantuan atau memberikan kasihnya, pertolongannya untuk orang lain. Maka tolonglah orang-orang yang menderita, dan Anda akan merasakan bahwa ternyata, walaupun Anda susah, masih ada orang lain yang lebih susah daripada Anda. Dan itulah yang kita sebut dengan hope, meneruskan kehidupan. Terima kasih telah menonton!